Secara wali Songo yang dipuja-puji oleh orang Islam itu, bangsa apa mereka? Bangsa Cina! Yang melunikkan masih Buddha, memutuskan untuk melakukan syiar Islam. Ternyata bahwa yang membawa agama Islam itu adalah orang Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Karna di Berata dalam Bravo Karna. Dan seperti biasa dalam penelusuran sejarah kebangsaan Indonesia. Tapi kali ini kita akan sedikit bergeser nih Kang Iwan. Dan kita akan membahas dengan Pak Batara nanti. Tapi sebelumnya saya perkenalkan Pak Batara Hukagalung. Sudah kenal Kang Iwan. Apa kabar Pak? Pak Batara apa kabar? Siap Pak ya? Mantap Pak ya? Ya, terima kasih. Sudah siap dengan, biasa beliau penuh persiapan kan? Ya. Khas Pak Batara. Dan selalu dengan data. Selalu dengan data. Dan saya tertarik dengan satu tayangan di Medsos. Ya. Yang mengatakan, Wali Songo itu adalah orang Cina. Seperti kata Ali Muhtar Ngabalin tadi. Ali Muhtar Ngabalin. Pas sebelum opening tadi kan ya? Ya. Di situ kelihatan sekali Pak Batara. Kalau Bapak Ali Muhtar Ngabalin, staff pada kantor, staff presiden, mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah orang Cina. Dan itu pun banyak diakini oleh masyarakat Indonesia yang mereka merasa bahwa memang betul Wali Songo ini berasal dari orang Cina. Termasuk juga Ceng Ho katanya beragama Islam. ikut menyebarkan agama di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Waktu mendarat di Semarang. Tapi ada baik yang kita tanyakan kepada Pak Batara. Sebagai peneliti sejarah ya, Kang Karna. Saya, Kang Karna, ini Kang Bandrek boleh nanya juga? Boleh, Kang. Boleh, Kang. Tapi pertama, jawab pertanyaan Kang Karna dulu Pak Batara pertanyaan. Apakah benar itu? Saya singkat dulu Pak. Pernyataan dari Bapak Ali Muhtar Ngabalin yang mengatakan, oh ya, masyarakat harus tahu juga dong Wali Songo itu orang Cina. Sangat lantang mengatakannya. Satu kata, jawaban saya, salah. Bapak mengatakan Ali Muhtar Ngabalin salah. Salah. Salahnya bagaimana Pak? Ya. Sebenarnya, Ngabalin ini bukan orang pertama di Indonesia yang mengatakan Wali Songo itu ada Cina-nya. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4, bahkan ada yang mengatakan semua. Jadi kalau kita lihat begini, saya selalu menyampaikan bahwa dalam penulisan historiografi, kita bicara sejarah, itu ada adagium, no document, no history. Only history. Jadi selalu saya katakan. Apalagi kalau menganyangkut mengenai masalah yang sangat krusial ini kan, luar biasa. Tiba-tiba ada muncul pendapat bahwa yang karena ini, Wali Songo itu menyebarkan agama Islam di Jawa. Itu lebih tepatnya juga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena Jawa Barat lain lagi kan. Sama sekali tidak merambah ke Sumatera, apalagi ke Maluku dan sebagainya. Jadi hanya di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi kalau kita mendengar kalau yang mengikuti hal ini, antara lain yang pernah mengatakan bahwa yang membawa agama Islam ke Asia Tenggara, itu adalah orang Cina, ini pendapat dari Presiden yang lalu, Presiden B.J. Habibie. Kemudian kita mendengar juga pernyataan Presiden Abdul Rahman Wahid bahwa leluhurnya itu adalah orang Cina. Ya, pernah. Tapi ya, kalau nggak salah pernah dikatakan leluhurnya juga dari Jaman dan sebagainya. Jadi sangat beragam. Ya. Jadi mungkin internasional sekali kan. Campuran dari Jaman dan Cina. Jarang sekali campuran itu kan. Apalagi zaman dulu. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita membuka di Google, mencari di Google mengenai Wali Songo Cina, itu sebagian terbesar merujuk pada tulisan Profesor Selamat Muliana. Selamat Muliana. Ya, Profesor. Dari namanya ini orang Indonesia ini kan? Ya, ya. Kita tahu mengenai Selamat Muliana Pak. Ya, betul. Intinya apa itu Pak? Jadi, beliau pertama kali menerbitkan buku ini dengan judul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Di sini, dia yang mungkin menjadi rujukan dari banyak, banyak orang, termasuk banyak sejarawan lain, karena dia pada waktu itu, tahun 1968 dia menerbitkan buku ini, dia sudah termasuk sejarawan senior. Karena kalau kita misalnya mengetahui mengenai sejarah atau riwayat pelajaran sejarah di Indonesia, orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Sarjana Sejarah itu adalah Sartono Kartodirjo tahun 1956 dari Fakultas Sastra di Universitas Indonesia. baru mendapat gelar Sarjana Sejarah tahun 1956. Tentu belum menjadi pakar. Kalau dia orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Sarjana Sejarah, tentu pertanyaannya kan dari Fakultas Sastra sampai sekarang belum berdiri sendiri sebagai Fakultas Sejarah. Saya enggak tahu. Mungkin sudah ada universitas yang jurusan sejarah itu sudah menjadi satu Fakultas tersendiri. Jadi kalau dia dikatakan orang Indonesia pertama, pertanyaannya siapa guru-gurunya, dosen-dosennya, guru besarnya. Secara singkat bisa diberitahu kebanyakan orang Belanda dan orang Amerika atau asing. Katanya juga mungkin ada orang Perantis. dan orang-orang Indonesia yang pernah mengajar di situ itu bukan sejarawan, melainkan filolog atau pakar hukum yang mengerti sejarah. Pada masa itu? Pada masa itu. Tahun 50-an kan? Sedangkan Muhammad Yamin yang banyak menulis juga mengenai sejarah, dia itu kan Sarjana Hukum. Jadi bukan disiplin ilmunya, bukan sejarah. Nah, jadi kalau kita melihat ini bahwa Sartono Selamat Mulyana sudah termasuk sejarawan senior tahun 68. Tentu menjadi rujukan juga. Menjadi rujukan untuk banyak pihak. dan dalam buku ini memang banyak dia sebut bahwa bukan hanya wali Songo saja raja-raja di Majapahli dan sebagainya itu juga orang Cina. Bukan keturunan tetapi juga orang Cina betul ada keturunannya. Nah, jadi dia menyebutkan satu-satunya sumber rujukannya dia adalah buku yang dinamakan buku judulnya Tuanku Rau. Wah, sebentar Pak. Yang Bapak maksud adalah rujukan Profesor Selamat Mulyana ini adalah buku ini yang judulnya Tuanku Rau. Satu-satunya rujukan referensi yang dipakai oleh Profesor Dr. Selamat Mulyana adalah buku dengan judul Tuanku Rau. Ya, yang sehubungan dengan asal-usul Cina. Oke. Ya. Tentu rujukan lain juga negara kertagama dan sebagainya juga dipakai. Ya, dalam konteks pembicaraan kita ya Pak. Jadi sebagai satu-satunya dan buku ini ditulis dan diterbitkan oleh Mangaraja Onggang Parlindungan sebenarnya marganya Siriger tapi banyak orang Batak Selatan tidak pakai marganya diterbitkan tahun 1964. Jadi kalau yang kebetulan mempunyai buku ini ini buku dicetak sesuai aslinya dengan ejaan lama. Ya. Ya, masih ejaan Suwandi. Belum ejaan EYD ya Pak ya? Belum. Belum ejaan yang disempurnakan. Sudah ada perubahan jadi juga bukan ejaan tapi ejaan Suwandi. Nah, kalau membaca jadi semua lengkap 100% tidak ada perubahan. Itu syarat dari ahli warisnya putranya Dorpi Parlindungan. Ya, yang saya kenal juga sudah sejak lebih dari 20 tahun. Ya. Nah, jadi kalau membaca buku ini baik yang cetakan pertama tahun 64 yang kemudian tahun 67 dilarang oleh Kejaksaan. Karena dianggap meresahkan masyarakat. Dalam buku tahun 64 dan dicetak baru cetak ulang tahun 2007 ada nama Dr. Wilya Terhutagelung. Jadi waktu itu Pak Lin Ayahnya Pak Batara ya? Jadi Parlindungan menceritakan menuliskan dalam pengantarnya bahwa dia hanya mengetik bayangkan dicetak tahun 64 berarti tahun 60 mengetiknya kan pakai mesin tik lama belum ada printer jadi pakai yang dulu pakai kertas karbon dan rangkap 4 yang kertasnya tipis banget kan rangkap 4 dibagikan ke TB Simatupang kemudian Lieutenant General kemudian ke Dr. Wilya Terhutagelung dan ke Ali Budi Arjo ipar dari TB Simatupang Simatupang menikah dengan kakak dari Ali Budi Arjo jadi hubungan MOP singkatan dari Mangarja Onggang Perlindungan itu adalah MOP hubungan dengan Dr. Wilya Terhutagelung adalah ketika tahun awal tahun akhir tahun 49 Desember 49 let call Dr. Wilya Terhutagelung sebagai ketua delegasi romongan APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat mengadakan serah terima perlengkapan kenil ke APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Dr. Wilya Terhutagelung sebagai ketua delegasi dan salah satu staffnya adalah MOP kalau tidak salah waktu itu masih mayor ya mayor MOP nah itulah hubungannya kemudian sejak itu tentu kemudian kebetulan sama-sama tinggal di kebaruan baru dan sudah berkenalan tetapi saya baru berkenalan dengan putranya itu baru akhir tahun 90-an awal tahun 2000-an karena dia lama tinggal di Amerika nah jadi yang terpenting dalam buku ini mungkin dapat ditunjukkan slide-nya jadi pertama buku dari Profesor Selamat Mulyana jadi disini banyak dirinci mengenai asal-usul dari Wali Songho ya konon asal-usulnya dan bukan itu saja juga dari raja-raja pangeran atau pejabat-pejabat tinggi di Pulau Jawa di abad ke-16-17 itu nah jadi dia disini buku ini yang memberi pengantar itu adalah dokter Asfi Warman Adam halaman 10 dan 11 dari Asfi Warman Adam dimana disitu di halaman 10-nya Rumawi 10 ditulis selamat maksudnya selamat Mulyana menyimpulkan Bong Sui Ho ya sudah sama dengan Sunan Ampel kemudian Gan Eng Chu mantan Kapitan China ya dari perkawinan ini lahir Bonang yang kemudian bersama yang kemudian dikenal sebagai Sunan Bonang ini beberapa contohnya kemudian juga dituliskan akhirnya Selamat menyimpulkan Sunan Kalijaga yang masa mudanya bernama Raden Said itu tak lain dari Gan Si Chang jadi kesimpulan dari Profesor Selamat Mulyana kesimpulannya setelah membaca buku dari MOP kemudian Sunan Kudus atau Jafar Siddiq tak lain dari Jatik Su nah begitu juga dengan masalah Sampokong Cheng Ho dan sebagainya ya nah disini ada kritik dari Asfi Warman Adam bahwa kelemahan Selamat Mulyana ia hanya mendasarkan kesimpulannya pada buku yang ditulis MOP Parlindungan Selamat pun tidak memeriksa sendiri naskah-naskah yang berasal dari kelenteng Sampokong di Semarang itu jadi ini kan sudah memberi gambaran bahwa Profesor Selamat Mulyana tidak melihat apa betul atau tidak adanya dokumen-dokumen itu dia hanya menerima catatan dari konon yang namanya Residen Portman orang Belanda orang Belanda pernah menjadi kepala intelijen di zaman kolonial nah ini gambaran dari pengantar Asfi Varman Adam kemudian dari Profesor Selamat Mulyana saya juga menyampaikan disitu antara lain mungkin di halaman 105 ditulis oleh Selamat Mulyana telah dibuktikan bahwa Jakadilah dalam strip miring Arya Damar adalah Swan Leong ini saya sampaikan nanti bantahan saya ya bahwa tadi kan sudah jelas ya dituliskan oleh Asfi itu adalah kesimpulan kesimpulan dari Profesor Selamat Mulyana jadi saya selalu menyampaikan penulisan sejarah historiografi itu adalah tafsir dari penulis terhadap apa yang telah dia pernah baca jadi tafsir kesimpulan ya nah ini berdasarkan yang dia baca Selamat Mulyana menulis telah dibuktikan bahwa Jakadilah Arya Damar adalah Swan Leong ini hanya untuk mempersingkat contoh contoh dari begini banyak nama-nama nama-nama Jawanya dan nama Cinanya jadi banyak sekali termasuk Raden Patah itu Jin Bun segala macam lah tetapi intinya adalah itu bahwa menurut Asfi itu adalah kesimpulan yang ditarik oleh Profesor Selamat Mulyana setelah membaca buku ini ya nah ini buku ditulis oleh MOP Sirigar dengan dalam pengantarnya dia sudah menulis dia bukan sejarawan dia menerima sejumlah besar tulisan-tulisan tangan dari almarhum ayahnya Sultan Martua Raja yang mendapat catatan-catatan juga dari dua orang lain sebelumnya termasuk dari orang Batak pertama yang melanjutkan pendidikannya di Belanda yaitu Sati Nasution dia mengganti nama menjadi William Iskander dia adalah pribumi pertama yang melanjutkan pendidikan di Belanda tahun 1859 dan tahun setelah dia kembali tahun 1862 dia mendirikan sekolah guru di Tanah Batak ya sekolah guru yang didirikan ini ini sekitar 29 tahun sebelum Kihajar Dewantoro lahir sebelum Bapak Pendidikan lahir dan kira-kira mungkin 60 tahun sebelum Taman Siswa yang pertama didirikan di Jogjakan tahun 1922 jadi ini untuk sudah memberikan gambaran bagaimana timpangnya penulisan sejarah kita tidak melakukan penelitian karena pada waktu itu penulisan sejarah terlalu Jawa sentris jadi yang di luar daerah Jawa itu kurang mendapat perhatian nah jadi di buku ini dari lampiran ke 33 ya jadi disini antara lain MOP menulis ke dalam buku ini sengaja dimasukkan 7 kesalahan sengaja ya yang semuanya not of principle importance ya jadi tidak terlalu penting tetapi salah ya kemudian dia sebutkan mana-mana saja ya empat kesalahan itu tiga kesalahan dan dia tulis sengaja dimasukkan oleh penulis dengan pertimbangan psikologi yakni dengan pengharapan karena buku ini sebenarnya naskahnya hanya untuk putra-puterannya tidak tidak untuk dipublikasikan ya dengan pengharapan supaya putra-putra dari penulis kelak janganlah suka menelan saja segala apa yang tercitak atau tertulis ya hal mana sangat berbahaya sejak Goebbels tahun 33 sejak Sengdengbu tahun 42 yang tertulis dan seluruhnya harus dipercaya hanyalah firman firman Allah karena dia Islam sejati ya sebagaimana termaktub di dalam kitab Al-Quran selanjutnya ya nah jadi dia selanjutnya dia tulis empat lagi ya di atas tidak disebutkan supaya cari sendiri ini berupa latihan otak latihan otak di bidang sejarah haraplah para pembicara pembaca yang Arif Budiman sukai mencarinya dengan cara sekali lagi dan lebih teliti membaca buku ini sorry seandainya menemukan lebih dari tujuh kesalahan haraplah sudi memberitahukannya kepada your humble servant ya pelayan anda jadi dia dia menamakan dirinya sebagai pelayan dari pembaca jadi memang jarang sekali orang membaca buku tebal apalagi ratusan halaman membaca lengkap pengantarnya dan penutupnya jarang kan ya nah jadi kalau membaca dari pengantarnya sudah jelas dia menyampaikan dia bukan sejarawan dia menulis tidak tentu tidak dengan kaedah-kaedah ilmu sejarah ya dan di halaman terakhir dia sudah wanti-wanti ya sengaja sengaja ada dan belum tentu semua betul temuan Pak Batara apa itu Pak diantara kesalahan-kesalahan yang tujuh atau mungkin lebih nah jadi singkatnya saya sudah sampaikan jadi yang ditulis oleh MOP Seregar dalam bukunya itu sebagai lampiran ke 31 dari mulai halaman 650 sampai halaman 672 jadi mungkin sekitar 20 halaman memang pendek sekali karena dia menulis dia hanya menulis mengambil esensi dari yang ditulis atau diberikan kepadanya oleh Residen Portman orang Belanda yang dia pernah jumpa juga di Leiden ketika dia melanjutkan sekolah di Belanda nah disini misalnya Hamka menulis sejarah umat Islam dan menduga campah itu adalah jumpa dalam bahasa tulisan edaan lama aja jumpa di Aceh jadi mengasosiasikan menafsirkan dan sebagainya nah jadi kalau MOP sendiri menulis campah adalah nama yang salah dari Kamboja nah ini juga salah campah itu bukan Kamboja Campah itu Vietnam bagian dari Vietnam ini contoh-contoh jadi memang betul tapi mungkin ini mungkin termasuk dari kesalahan yang sengaja kemudian halaman 6 655 jadi begini di buku MOP semua ditulis sebagai supposition yaitu dugaan dia mengambil dari tulisan bahasa Belanda dari resident Portman dalam bahasa Belanda for understanding ya jadi kalau bahasa Jermannya karena saya lama di Jerman itu namanya unter selung ya diduga diduga jadi misalnya supposition jadi dugaan Haji Gan Eng Chu adalah Aryo Tejo dugaan dugaan Putri Campah adalah istri Haji Ma Fong Hu ya kemudian nah tadi saya bacakan bahwa ini menarik karena dengan dengan cara detektif ya saling meng-compare di-compare dari satu sumber dengan tulisan lain bisa dilihat sendiri dan sebaliknya jadi bisa dibuktikan sendiri ya ini dari buku Selamat Ulyana halaman 105 ditulis telah dibuktikan bahwa Jakadilah Arya Damar adalah Swan Leong dibuktikan nah sementara di buku itu dan dia merujuk pada buku ini dan di buku ini ditulis ya supposition diduga diduga Swan Leong adalah Arya Damar dan dia adalah putra dari Yang Wisi Sa jadi di buku asli yang berjurut Tuan Korawai penulis namanya MOP yang bermarka Siregar sesungguhnya itu berangkat dari metoda supposition supposition dugaan atau diduga supposed to be bahasa ini kalau ini ya adverb supposed to be sedangkan Profesor Selamat Ulyana langsung jump into conclusion dibuktikan belum ada proof disana kan dan asli menulis dia sendiri tidak melihat aslinya dia hanya membaca buku ini jadi boleh dikatakan Profesor Dr. Selamat Ulyana menyatakan dibuktikan padahal sesungguhnya buku yang menjadi referensi dia sendiri mengatakan supposed to be diduga nah sementara parlindungan ini itu dia mengambil data dari mana Portman dari Residen Portman nanti saya ceritakan Residen Portman ini sebentar Pak saya ceritakan oke nanti bapak koreksi nanti dari apa yang pernah saya bacakan karena bahwa Residen Portman ini juga banyak diperdebatkan Pak di kalangan pemen hati lah saya gak matakan ahli sejarah saya suka baca-baca sejarah saja Pak bahwa Residen Portman ini konon banyak diragukan sumber-sumber yang dia pakai sebagai rujukan temuan ataupun tulisannya sendiri itu terhadap Residen Portman sendiri sehingga bahkan beberapa pandangan dia itu berbeda dengan ahli asal Belanda lain juga Pak misalnya kalau misalnya JJ Mensma misalnya kalau salah betul Pak ya ada nama-nama JJ Mensma yang justru kalau gak salah dulu yang pernah saya baca itu Mensma misalnya terkait dengan wali Songo mengatakan bahwa menurut Mensma yang menulis babat tanah jawi tentang babat tanah jawi maksudnya menulis tentang babat tanah jawi jelas-jelas menurut JJ Mensma yang adalah orang orang Belanda juga para wali Songo ini adalah bukan keturunan Cina tapi justru dari Arab gitu jadi bertantangan dengan Portman itu apakah terdapat bagian apa Pak mungkin Pak Batara bisa jelaskan klarifikasi pertama Portman sendiri jadi bukan hanya sumber-sumbernya apakah betul naskahnya ada bahkan eksistensi residen Portman pun dipertanyakan itu dia jangan-jangan ini hanya tokoh rekaan gitu kan Pak oleh kolonial Belanda kan jadi itu dugaan-dugaan saja jadi tetapi kita membahas ya masalah yang ditulis dugaan menjadi kesimpulan dan dibuktikan nah jadi kalau seorang profesor doktor sejarah yang menulis waktu itu sudah masuk kategori sejarawan senior kan menjadi rujukan mungkin termasuk yang dibaca oleh Presiden Habibi ya kemudian juga sumber-sumber Abdurrahman Wahid kalau tidak salah waktu itu mengatakan dia membaca dari peneliti orang Perancis namanya Angri Damais ya saya gak kenal dia tapi saya kenal baik putrinya Asmoro Asmoro Damais menikah dengan almarhum teman saya Arifin Amin jadi saya kenal nah jadi mereka sekarang kalau kita lihat rujukan dari mana jadi begini dalam penulisan historiografi yang paling penting itu adalah sumbernya sumber yang paling pokok adalah yang dinamakan sumber primer setuju sumber primer yaitu pelaku-pelakunya saksi mata atau orang-orang yang sejaman atau artefak 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 prasasti dan sebagainya itu adalah sumber-sumber primer nah seandainya tidak ditemukan sumber primer bisa dipakai sumber sekunder jadi orang yang membaca sumber primernya atau pernah mendengar dari sumber-sumber primer jadi bukan saksi mata tapi mendengar saja dan kalau juga tidak ada baru dari sumber tertiar ketiga kalau sudah itu ya sudahlah jadi histori saja bukan histori secara tetapi cerita dia oke nah jadi saya selalu berusaha kalau saya tidak dapat dokumennya tidak dapat aslinya saya tidak bicara pak dengan demikian bisa dibayangkan betapa banyak orang Indonesia sejauh sementara ini sampai dengan titik ini pak bapak kan belum 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 teruskan ini kan pak ya banyak orang Indonesia yang sudah jump into conclusion selesai paling tidak bahwa berdasarkan mungkin berdasarkan tulisan selamat muliana ini yang berani dengan tegas menyatakan bahwa wali Songo itu orang Cina padahal hanya berdasarkan satu tulisan yaitu selamat muliana yang merujuk pada buku berjelutuan kurau ditulis oleh MOP Siregar yang MOP Siregar sendiri hanya mengutip konon katanya tulisan Residen Portman yang tidak diketahui apakah betul ada yang tidak diketahui apakah betul ada gitu kan pak tapi sudah kadung buktinya itu Ali Muhtar Ngabali terang-terang mengatakan dengan lantang bahwa Wali Songo itu keturunan Cina ya saya kira saya bukan membantu ngabalin ya ya dia membaca ini juga dia membaca ini kemudian seperti dugaan-dugaan yang lain dan oleh karenanya ini kan ini buku ini dilarang beredar kan pak dua-duanya ini iya jadi buku ini dilarang di jaman Orde Baru tahun 67 oleh pihak kejaksaan oleh ya dilarang ditarik dari peredaran atau dilarang diterbitkan oleh kejaksaan ya kemudian buku Selamat Mudiana cetakan pertama itu tahun 68 saya gak tahu tahun berapa dilarangnya tapi tidak lama setelah itu dianggap meresahkan masyarakat tapi sekarang setelah era reformasi semuanya boleh terbit lagi kan nah jadi ini juga terbit pertama kali kalau tidak salah tahun 2005 dan cetakan ulang ya pak ya cetakan ulang tapi ya makanya ini pengantarnya kan dari dokter Asvi Selamat Asvi Warman Adam ketika cetak ulang tahun 2005 tadi ya tahun 2005 tapi ini buku yang saya beli ini atau saya dapat saya dapat dari LKIS ini cetakan Februari 2009 jadi yang pertama dari LKIS ini jadi sama ini kalau meminjam istilah dulu kan apa namanya senior saya ketika saya dulu sempat menjadi TKI pak sebagai jurnalis di BBC di London bahwa ada seorang senior yang waktu itu orang Inggris pak tapi sekolahnya kalau disana kan sekolah jurusan sejarah kuliah jurusan sejarah itu kan bergensi pak ya di barat ya pak ya jadi apa banyak juga presiden kan katanya juga kalau gak lulusan hukum lulusan sejarah di barat atau pemimpin lah termasuk di Inggris pak bahwa sesuatu yang sangat berbeda atau bertentangan dengan realita yang sesungguhnya setelah kemudian sejarah one day membuktikan otherwise gitu pak ya istilah kawan itu astonishing jadi meminjam istilah teman itu saya mengatakan apa yang sekarang diyakini oleh sebagian kalangan kita kan bahwa wali songo itu keturunan China atau orang China menurut saya berdasarkan penjelasan pak batar sejauh ini dengan merujuk atau menggunakan dua referensi ini atau dua buku ini astonishing luar biasa luar biasa kan pak padahal mayoritas masyarakat kita kan sesungguhnya masih sangat yakin berdasarkan berbagai bukti dan kemudian okelah berdasarkan cerita turun temurun selain dari beberapa tulisan prasasi dan bukti-bukti sejarah yang bisa dilihat sendiri misalnya ketika orang mengunjungi atau langsung menjerahi makam para wali itu kan melihat sendiri bahwa itu agak sulit memahami bahwa beliau-beliau itu adalah orang China karena apa yang disaksikan oleh masyarakat sebaliknya gitu kan gitu bukan dari China tapi justru dari asal wilayah lain dari ya bisa jadi dari Maroko katanya gitu Pak ya atau dari Gujarat Konon atau dari bagian dari apa yang kenal sebagai Iran sekarang dan dari Hadramut Yaman dan lain-lain gitu Pak ya jadi ini yang sudah sering saya sampaikan yang pertama dipertanyakan dulu sumbernya itu dari mana ya sumbernya ngabalin itu dari mana ya nah jadi coba tunjukkan sumbernya ya dan buktikan bahwa itu ada referensinya jadi kita tidak bicara his story lagi kita bicara his story nah jadi kalau dia hanya mau ngobrol ya ya gak tau lah apa maksudnya ya silahkan tapi kalau kelihatan tadi kan wajahnya itu sangat menggebu-gebu kan sampai menuju China itu ya jadi kalau menyebut Cheng Ho China betul ya Pak betul ya Pak betul ya Pak betul tapi kan bukan wali Song Ho kan bukan semua orang tahu itu bukan yang saya mau katakan bahwa Cheng Ho bukan Islam karena dia dia memang menyebut tadi yang menyebarkan agama Islam ya Cheng Ho termasuk menyebarkan agama Islam yang nanti kita mungkin bahas sedikit ya tetapi intinya adalah sekarang ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat coba cukup dua buku ini cukup dua buku ini jadi buku dari Profesor Selamat Mulyana baca dari mulai pengantarnya harus lengkap ya Pak lengkap karena kebanyakan orang itu gak mau saya awal-awalnya waktu membaca buku apapun malas tetapi setelah saya perhatikan wah kalau gitu coba dari mana dia sumber-sumbernya baru saya mulai cari ya jadi saya tahu oh dia merujuk pada apa dan sebagainya dan sebagainya kan nah itu biasanya ada di pengantar-pengantar betul dan pesan-pesan bagaimana membacanya dan itu ada jadi kalau dari buku MOP itu di halaman terakhir penjelasan warningnya 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 peringatannya hati-hati membaca dan persis kan ya jadi ternyata kalau menurut Selamat Mulyana MOP ini gurunya dia saya gak tahu guru bidang apa karena MOP itu insinyur dia ahli bom tarik dia pernah jadi direktur perusahaan yang sekarang namanya Pindad karena pangkat terakhirnya kalau gak salah kolonel atau Brigjen gak tahu saya tetapi dia dari TRI ikut dalam perama pertahanan kemerdekaan sampai tahun 49 bersama ayah anda Pak Batar jadi kebetulan waktu itu staff ayah saya ketika ayah saya ketua delegasi perundingan dengan dengan perwira Kenil jadi Pak sebelum masuk ke sana jadi dua buku ini tidak bisa dipercaya dong Pak ya secara secara garis besar begini jadi sebagian begini jadi tidak 100% tidak 100% dan MOP sendiri kan sudah menulis dia masukkan tujuh kesalahan tapi di alaman terakhir baru dia tulis coba cari mungkin lebih dari itu kalau saya menemukan saya gak cari yang mana tetapi saya temukan kesalahan-kesalahan itu jadi kesalahan utamanya bukan hanya Selamat Muliana yang tidak melihat sumber-sumber aslinya ya gini-gini gini Pak Selamat Muliana gak bisa disalahkan karena dia merefer kepada Tuan Kurao ini sedangkan Tuan Kurao ini juga sepertinya memberikan teka-teki kalau saya lihat begitu teka-teki jadi sepertinya isi buku ini dugaan-dugaan juga dan diterbitkan dan oleh karenanya karena dugaan dan tidak terbukti dengan tadi siapa namanya resident tadi itu keberadaannya juga diragukan makanya dilarang sekarang sudah diperbolehkan beredar ini Pak ya jadi begini jadi ini kan memang interpretasi apakah Selamat Muliana salah itu tidak ditulis oleh Asfi kelemahan dia dia sendiri tidak membaca sumbernya jadi tidak dia sendiri jadi yang seharusnya ya peneliti yang cermat ya selain mendapat konon sumber primer ya dia yang harus dilakukan adalah validasi validasi sumbernya itu baru mau saya pertanyaan tadi Pak validasi itu dimana harus kan harus melakukan validasi sumbernya itu valid atau tidak siapa yang menulisnya kapan ya itu penting untuk diketahui misalnya contoh satu peristiwa perang ya nah peristiwa yang terjadi 40 tahun yang lalu terus ada seorang tentara katanya pelaku pelaku sejarah pertempuran ikut dalam pertempuran itu tapi ditelusuri ternyata pada waktu itu dia pangkatnya letnan dia menulis bahwa dia tidak melihat peran dari panglimanya ya waktu itu perang rilya kan dia tidak melihat jadi dia menurut dia panglimanya itu tidak ada peranan dalam peristiwa itu nah sekarang kan seorang validasi tulisannya dia dia letnan dia menulis bahwa panglimanya itu tidak dia lihat peranannya sekarang kan udah jelas itu memang bukan porsinya letnan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh panglima karena itu kan atasannya dia berapa lapis di atas itu contohnya terlalu jauh jadi dia tidak sampai ke langit ke tujuh bukan porsinya dia ini contoh kalau untuk kita validasi misalnya kita membaca oh dia pelaku sejarah kan nah saya pernah lihat di televisi juga ada tayangan mengenai peristiwa Bandung Lautan Api nah ada yang memberi komentar katanya pelaku sejarah ikut dalam peristiwa Bandung Lautan Api dia menyebutkan waktu itu saya di sini saya di sebelah sini dan musuh kita Belanda Belanda ada di sana peristiwa Bandung Lautan Api kan Belanda belum ada lawan Inggris ini contoh jadi dia tidak tahu waktu itu dia mungkin dia prajurit jadi dia mungkin masih muda belasan tahun tidak tahu lawan siapa dia cuma tahunya Londo ini contoh-contoh bahwa kalau orang mendapat katanya sumber kan di intelijen juga ada sumber yang paling pokok itu sumber premier itu A1 jadi dapat sumbernya itu juga harus divalidasi dulu nah ini kan sudah jelas dia sendiri tidak melihat dia hanya percaya pada buku ini dan cerita dari MUP yang katanya adalah gurunya itu itu kelemahan kelemahan nah kemudian saya sudah sampaikan untuk menulis itu dari sudut pandang penulis yang membaca satu sumber nah kalau dia tidak membaca dengan cermat dan kesimpulan ini kan kesimpulan tafsir dia tafsir dia mengenai kalimat-kalimat dari buku MUP jadi sebenarnya kata kuncinya ada dua kata kunci pertama dari MUP itu adalah dugaan supposed to be supposition nah kata kuncin dari buku Selamat Mulyana adalah dibuktikan bertentangan dong sudah bertentangan kalau melihat kalau kita berbicara mengenai metodologi ya ini dua-dua ini salah ya dua-dua ini ngawur jadi jadi dari dua buku ini kita pun masih belum bisa menyimpulkan saya dari dua buku ini bahwa wali Songo itu bukan orang Cina gitu kan masih tidak bisa menyimpulkan dari Tuan Kurao ini masih hidupkan betul gitu kan dari dari mana Pak Batara atau kita bisa bisa mengatakan bahwa wali Songo itu bukan orang Cina apa data yang jadi tadi Kang Iwan juga sudah menyebutkan peneliti-peneliti lain orang-orang Belanda juga sudah membantah tetapi begini ya nah jadi kalau tadi dipertanyakan sosok dari Residen Portman di buku ini ada juga dalam pengantar dalam oleh MOP mengenai sistem penulisan sejarah di jaman Belanda jaman kolonial juga sudah ada tapi cara menulisnya ya itu untuk merusak mental pribumi ya merusak merendahkan menjadi minder jadi makanya waktu tahun 50-an waktu kita belum punya buku sejarah dan belum punya sejarawan ambil dari sumber-sumber Belanda yang dulu pemberontak jadi pahlawan gampang kan nah jadi itu contoh-contohnya karena kita tahun 50-an sudah ada buku sejarah tapi belum ada sejarawan jadi begini semua terjemahan negara kertagama babat tanah jawi itu kan semuanya pendelitinya asing terutama Belanda Belanda Perancis ya faktanya lalu coba perhatikan diantara mereka sendiri banyak yang berdebat mengenai penerjemahan dan tafsir kan betul ya nah jadi pada dasarnya itu perbedaan antara ilmuwan dan politisi ya kalau ilmuwan mereka tekun pada ilmu disiplinnya ingin mengetahui yang sebenarnya tapi kalau politisi apalagi disebutkan Portman itu dia pernah jadi kepala dinas rahasia dari pemerintah kolonial ya yang kerjanya tentu kita tahu mengadu domba nah tanon sumbernya ini ya MUP sendiri tidak melihat jadi tahun 1928 menurut cerita MUP itu Portman waktu itu sebagai kepala intel Belanda itu menggeledah beberapa kelenteng antara kelenteng Sampokong Semarang Semarang menyita dokumen-dokumen sebanyak tiga cikar tiga gerobak tiga gerobak ya katanya dan dia memang ditugaskan untuk menjadi sinuluh ya orang yang melakukan penelitian mengenai Cina banyak seperti banyak duta besar Belanda untuk Indonesia Nicholas Vandam wah fasih sekali bahasa Arabnya dia memberi ceramah di pesantren gontor pakai bahasa Arab ya kemudian yang jago-jago bahasa Arab sebelumnya adalah Senuguru-Kronje dan Van der Plas ya jadi Van der Plas waktu itu dikenal sebagai pengadu domba Islam ya segala macam lah oke nah jadi Portman ini jadi dia kan tugasnya tugas sebagai orang intel ini kan intel mengadu domba per bumi nah ini agak agak memulai menjawab ya sedikit sedikit dugaan saya jadi begini jadi ditulis juga oleh Asfi dan oleh Selamat Mulyana dan MUP bahwa Portman itu dia menulis laporannya hanya 4 rangkap untuk Perdana Menteri di Belanda untuk Gubernur Jenderal untuk beberapa lagi jadi yang lain itu hanya boleh dibaca di kantor tidak boleh dibaca keluar ya karena dia bilang ini nanti kalau orang Islam mengetahui resah kan resah ternyata bahwa yang membawa agama Islam itu adalah orang Cina padahal pada waktu itu tahun 1900-an itu anti Cina sudah luar biasa jadi bukan masalah kecemburuan ekonomi karena pada waktu itu zaman kolonial bangsa Cina itu masih bangsa Cina kan itu bukan hanya menjadi mitra dalam perdagangan saja tapi juga dalam pemungut pajak utang-utang dan sebagainya dalam segala bidang jadi biasalah kalau penagi utang penagi pajak itu kan seperti lebih ganas dari debt kolektor sekarang apalagi zaman perbudakan orang yang bisa bayar utang jadi budak nah jadi kebenciannya itu karena Belanda itu kan cuma totalnya tahun 1930 cuma 59 ribu yang usia 19 sampai 59 jadi gak bisa untuk mereka penagi utang dan sebagainya itu pelaksananya Cina didelegasikan kepada penagi itu dapat 20% Cina jadi jadi ini kita bicara fakta aja ada di buku-buku sejarah semua mengenai juga pembantaian Cina oleh Raden Ayu di Tangkrang terjadi Pak di Tangkrang itu kan ada prisa jadi banyak jadi banyak sekali prisa itu jadi kebencian bukan karena kecempuran ekonomi karena memang antipati antipati mereka sebagai penagih pajak dan sebagainya kan rentenir nah jadi itu untuk untuk merusak mentalnya kan disebarkan kenapa kalian anti Cina yang bawa Islam itu kan Cina nah efek psikologis itu diutarakan itu disampaikan gak boleh dibaca nanti merusakan tapi justru orang jadi ingin tahu kan nah sekarang pertanyaannya dia berikan juga ke MUP apakah MUP satu-satunya yang dia berikan kan gak yakin kan belum tentu kan belum tentu belum tentu ya nah kemudian ketemu juga di Belanda MUP ketika dia kuliah di Leiden ketemu lagi ya nah cuma pertanyaan-pertanyaannya saya misalnya bisik-bisik ke Kang Karna Kang Karna saya kasih itu rahasia begini ya rahasia tapi jangan terus-terus kan ya tapi Kang Karna kan penasaran ngomong ya Kang Iwan tau gak pernah ada dengar begini-begini segala macem ya gak tau tuh tapi kata si ini begini-begini terus kan menyebar ya nah berita dari mulut ke mulut itulah yang lebih cepat dari media manapun langsung kesebar nah jadi bayangkan ini mengenai wali Songo China ini kan sudah puluhan tahun berada di masyarakat jadi ngabalin tuh hanya beberapa bulan yang lalu baru menyampaikan tapi dia kan bukan orang pertama termasuk yang termasuk yang paling terkenal adalah Presiden Habibi kan kemudian Presiden Abdurrahman Wahid saya 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 tadi diulang lagi Pak Portman ini dengan dua membawa cikar dan dua cikar itu berisi dokumen gimana waktu menyita waktu menyita dari Sampokong dari Sampokong itu dan dia dapatkan dokumen itu katanya katanya juga kan katanya dan dokumen itu dilaporkan ke Belanda ya dia sesun dia laporannya dan kemudian dia sampaikan satu ke MOP ya dalam dokumen itu memang dituliskan bahwa beberapa nama wali Songo itu atau yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa adalah orang Cina nama-nama itu yang disebut nama-nama itu yang disebut karena kan dokumennya diambil dari kuil atau kelenteng Cina katanya Sampokong his story cerita Portman cerita Portman ya jadi bisa disimpulkan karena pada saat itu juga kan tahun 1700 1700 1600 kan waktu itu enggak bukan jadi ditulis tahun 1928 ya diberitakan oleh Portman dokumen-dokumen yang dia peroleh itu berusia 400 sampai 500 tahun jadi mulai tahun 1400an ya dan disitu dikatakan bahwa memang perseteruan antara pribumi yang apa namanya apa namanya pribumi lah ya dan bangsa Cina itu memang sudah ada perseteruan waktu itu kan sudah ratusan tahun sudah ratusan tahun pada saat itu nah kemudian Portman ini dengan kesengajaannya dia membenturkan lagi padahal kan ketidaksukaannya pribumi ke orang Cina ini sudah ratusan tahun dan disebutkan dia memanfaatkan kemudian dia menuliskan itu itu maksud Pak Batara disitu bukan ini ditulis oleh kesimpulan-kesimpulan dari Asfi Selamat Muliana dan MUP iya iya itu kesimpulan lalu kan kan disini saya katakan tadi Tuan Kurau dan ini masih berupa teka-teki dugaan kemudian apa namanya karena itu kan tulisan MUP yang judul Tuan Kurau ini sebetulnya dalam istilah sejarah kalau gak salah Pak begitu Pak ya tidak mengacu kepada bukti primer kan Pak sumber primer atau A1 kalau istilahnya karena dia hanya mendasarkan pada apa yang ia dengar dari Portman ini cerita Portman loh padahal belum tentu dia lihat bukti primer itu atau sumber primernya gini Pak menyambung tadi pertanyaan Kang Karna terkait Pak saya sempat berpikir tadi sebelum penjelasan yang paling akhir dari Pak Batara barusan bahwa kan dalam penelitian sejarah atau penelitian apapun yang sifatnya ilmiah yang paling penting kan metodologinya Pak ya metodonya harus benar tadi kita coba uji kita coba ikuti kita ikuti kan ya metodologi dari penelitian sejarah terkait dengan Wali Songo itu Cina seperti tadi kita gak usah ulangi lagi kan fior kita udah mengikuti penjelasan Pak Batara kan kita menguji nih Pak gitu Pak ya sementara di sisi lain sudah terlanjur atau bahasa biasa sudah kadung terbentuk tafsir-tafsir kan seperti akhirnya diungkapkan oleh banyak anggota masyarakat termasuk Alimutar Ngabalin yang terhadapkan Wali Songo itu Cina gitu Pak itu kan ada perdebatan walaupun Pak Batara benar bukan Alimutar Ngabalin bukan orang pertama yang mengatakan itu namun namun di sisi lain kan tidak bisa dibantah bahwa itu kan tafsir yang justru diragukan karena tidak menggunakan referensi yang bisa dipercaya dipercaya dipertansikan ilmiah itu kedua Pak ketiga mengikuti penjelasan Pak Batara tadi terkait dengan Residen Portman kan karena terkait ini jangan-jangan ada faktor ketiga Pak yaitu motif apa motif seorang Portman dan kolonel Belanda pada umumnya saya kira kan mungkin ini perlu dipertanyakan gitu Pak kalau melihat situasi bicara konteks dan konstalasi pada masa kolonel itu di awal 1900-an sebelum 1930-an Pak ya ketika sudah memang di banyak tempat di wilayah yang waktu itu belum bernama Indonesia sudah ada katakanlah letupan-letupan dari perseturuan antara kompribumi dengan yang asli Cina kan itu Pak ya kan itu fakta Pak ya hanya kita batasi pada fokus pada pembicaraan ilmiah nih Pak itu kan fakta Pak jangan-jangan memang betul Belanda dan Portman sendiri punya motif kan ya memang betul Pak Bapak mengatakan begitu motifnya ada jelas mengadu domba dan sekaligus merugikan peribumi yang notabene mayoritas peribumi ini kebetulan beragama Islam mayoritas kan fakta juga Pak yang sebagian besar dari yang mayoritas ini justru meyakini Wali Songo bukan Cina kan gitu kan Pak ya betul kalau itu dibocorkan maka resah masyarakat timbulnya keresahan masyarakat resah jadi bisa saja memang kerjaan si Portman dan ini bukan yang pertama jadi mungkin masih ingat waktu kita masih mungkin di SD SMP mengenai asal-usul bangsa Indonesia ya kan yang lama itu dibilang asalnya dari Yunan China Selatan China Selatan betul itu kan teori migrasi itu teori migrasi yang paling kuno yang tentu dipertanyakan diragukan pertama bukan hanya kebenarannya saja metodologinya motifnya mengapa sampai mengambil kesimpulan itu ini kan masih kaitan yang sama saya lihat benang merah iya makanya orang yang membaca juga melihat apa benang merahnya bahwa kenapa semua diarahkan bahwa seolah-olah leluhur bangsa Indonesia adalah China kemudian beberapa bulan yang lalu kalau gak salah setahun yang lalu ada seorang tokoh ya tokoh hebat ketua organisasi besar yang pernah mengatakan dengan lantang kan mungkin masih ingat beredar rekamannya yang dia dengan tegas mengatakan tidak ada pasukan China tidak ada Indonesia ingat itu ya urutannya ya jadi tidak ada sumpah pemuda tidak ada Indonesia tidak ada sumpah gajah mada tidak ada sumpah pemuda tidak ada majapahit tidak ada gajah mada sumpah pemuda eh sumpah gajah mada ya nah kemudian tidak ada pasukan China tidak ada majapahit ini kan merujuk pada peristiwa Kertabumi dan Raden Wijaya ketika pertama mendirikan majapahit kan ingat ceritanya waktu itu ada penyerangan tahun 1292 penyerangan ke Tanah Jawa oleh pasukan asing ya yang untuk membalas dendam karena dua utusannya utusannya sebelumnya itu telingannya dipotong oleh Raja Kertanegara dari Singasari jadi pasukan ini datang beberapa bulan kemudian dengan pasukan besar 30 ribu untuk menghukum Kertanegara tapi ternyata dia sudah digulingkan ya kalau gak salah Singasari dikalahkan oleh Kediri dan sebagainya kan nah jadi yang tokoh ini mungkin tidak paham sejarah yang sebenarnya yang menyerang tahun 1292 itu itu bukan pasukan China pasukan Mongol beda loh China dengan Mongol ingat kan itu musuh berbujutan justru jadi pada waktu itu China dikuasai Mongol oleh Kublaikan betul Kublaikan ya kan mereka ada keturunan Jengiskan ya cucu Kublaikan cucu dari Jengiskan nah pada waktu itu China dikuasai oleh Mongol dan Kublaikan membentuk dinasti Yuan jadi yang menyerang itu resminya pasukan Mongol yang mengikut sertakan orang China jadi kalau tokoh ini berasumsi bahwa tidak ada pasukan China tidak ada Majapahit kan salah nah jadi bayangkan dia ketua organisasi agama besar segala macam mengatakan demikian sama seperti tokoh-tokoh itu mengatakan demikian kan orang percaya ya padahal kita sudah bahas tidak ada sumpah Gajah Mada ya sumpah Palapa tidak ada sumpah pemuda ya oke itu konteks lain ya konteks lain nah jadi ini contoh-contoh intinya begini kalau orang mendengar atau membaca sumber yang salah sebelum masuk ke situ Pak mungkin sedikit saya kalau dia kemudian menulis ini kan sumber yang salah dia menulis ini dibaca oleh profesor salah lagi salah lagi ya jadi urutannya yang membaca ini salah semua ya itu kita sudah paham sudah paham itu tadi sebutkan ada pasukan Cina yang sebetulnya itu pasukan dari Mongol itu yang Cengho itu bukan Cengho itu abad ke-15 dia udah dinasti Ming Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravus Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramatjati Jakarta Timur Bravus Bravus Your Digital Radio Station Diego